hai 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 rohman rohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua balik lagi di channel saya dan di video kali ini saya ingin melanjutkan mengenai bab OSPF ya yang kemarin maksudnya yang video sebelumnya saya sudah bahas yaitu OSPF standar area ya Oke untuk mata pengertian ataupun materinya kita langsung aja lihat modul Hai Neni kali ini kita akan bahas membuat beberapa area berbeda serta root lain selain OSPF yakni ada EGRP tujuannya untuk dapat mengetahui LSA LSA ini apa LSA LSA ini adalah paket yang dikirimkan oleh OSPF ya ke lsdb teman-teman ya tipe berapa saja yang digunakan oleh SPF nah disini udah ada langsung perintah untuk konfigurasinya teman-temannya Oke disini kita langsung aja untuk ngelab disini topologinya berbeda ya kita hanya pakai topologi yang seperti ini enggak ada link lagi ada loop-back-nya nggak dimasukin ke ini ya ntar kita cek lagi di R2 ada loop-back loop-back-nya dimasukin ke oh ini ya area 1 Oh berarti sama ya oke di R1 loop-back-nya dimasukin ke area 0 ya sip oke lanjut kita konfigurasi ya teman-teman nah disini untuk konfigurasi pertama kita langsung nyalain aja tanda hijau disini nah ini udah oke langsung kita konfigurasi klik kanannya konsol oke bentar tunggu kon oh ok kon ok masuk masukin dulu interface nya interface loop-back-nya 0 IP8 111 255 255 255 255 255 serveas loop-back 2 IPN 100 100 100 Hai 255 255 255 255 255 255 Hai tersebut tiga IP at 100 100 103 255 255 255.2 karena hanya 32 ya tersebut lebih keempat pi at 100 100 104 255 255 255.2 lima 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 titik SC banyak kan 255 255.2 lima titik lima titik tersebut 6 IP at 100 100 106 255 255.2 lima lima titik berapa 255 masih ada satu lagi teman-teman ada tujuh ya lebih tujuh IP at 100 100 107 255 255.2 lima 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 teman-teman oke aduh agak pegel juga oke selanjutnya kita konfig IP fisiknya dulu terface g3 0 IP at 12 1221 255.2 lima titik hai lalu no set oke jika sudah lanjut kita ke R2 Hai konsol di R2 ini tadi ada loopback ya saya malah menghapusnya tadi maaf teman-teman disini ada loopback ya sama seperti video sebelumnya kita pasang loopback yang nol aja di R2 terface loopback 0 IP at 2222 255 255 255.2 lima oke itu kita pasang interface g3 0 ya IP fisiknya jangan lupa ini wajib kita pasang kalau enggak yang akan terhubung ya ini IP ini adalah hal yang terpenting teman-teman 12 12 122 255 255 255.0 jangan lupa kita no shutdown masuk ke interface game 4-0 IP at berapa 23 23 232 255 255 255.0 jangan lupa kita no shutdown Oke jika sudah kita keluar kita masuk R3 kita masuk R3 kita konflik R3 nya konsol ya oke oke langsung aja kontek konfigur terminal masukin loopback nya ada loopback 0 ya disini IP at 333 325 255 255.2 lima titik 255 keluar terface game 4-0 IP at berapa 23 23 23 233 255 255.0 jangan lupa kita no shutdown oke jika sudah seperti ini apa yang harus kita lakukan kita lihat modul dulu ini kita udah kita udah kita kasih IP ya nah ini di R1 udah kita kasih IP juga di R2 kita loopbacknya cuma satu kan ya nah ini di R3 juga loopbacknya cuma satu kita udah bener oke sekarang kita akan mulai konflik routingnya nah disini kita bisa lihat pake router OSPF1 ya nah disini saya gini aja nah disini kita buka CLI nya aja dan sebagian kita lihat modul gimana konflikannya kita kita langsung router OSPF1 network nya berapa ya router ID nya dulu teman-teman kita ingin kasih router ID nya untuk teman-teman yang masih belum ngerti mengenai router ID teman-teman bisa ngeliat video saya mengenai OSPF ya OSPF virtual link itu video pertama saya mengenai OSPF oke kita pakai router ID nya satu-satu aja networknya kita masukin oke satu satu-satu 0 0 0 0 0 0 area 0 harus kebanyakan satunya ya haha oke sip network berapa 100 ya yang tadi loopback 0 0 0 0 0 area berapa untuk loopback semuanya area 100 ya network 100 100 100 100 100 area 100 100 100 100 100 100 area ini wilkart ya no 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 ini wilkart teman-teman network 12 12 21 ya 0 0 0 0 255 ini bisa 0 0 0 juga bisa pakai 0 0 0 255 wilkart dari slash 24 yaitu 255 255 255 kalau teman-teman masih belum ngerti gimana cara nyari wilkart teman-teman bisa searching aja di Google banyak ya caranya jadi video ini saya nggak akan ngasih tahu gimana cara nyari wilkart kelamaan ya oke di sini karena tadi kita masang EGRP jadi kita redistribute dulu EGRP nya nggak apa-apa mau redistribute dulu EGRP nya atau mau masang dulu EGRP nya disini saya langsung aja ngikutin buku kita langsung redistribute sebenarnya sih kita pasang dulu EGRP nya baru kita redistribute ya tapi ini biar sekalian aja ya karena kita langsung karena kita lagi mengkonflik WSPF nya jadi kita sekalian aja redistribute EGRP nya jadi nggak perlu masuk ke WSPF lagi gitu ya redistribute EGRP 10 subnet oke nah karena tadi kita ada EGRP kita konflik EGRP nya beter EGRP berapa 10 oke berarti EGRP ini nggak support router ID ya hanya WSPF aja yang bisa oke network 100 100 104 0 0 0 0 network 100 100 105 0 0 0 0 0 no auto summary Oke kita lanjut ke R2 Kita config lagi sama Router OSPF 2 Router ID nya 2222 Netrock nya berapa 2222 0000 area 1 Berarti loopback nya kita Dipasang area 1 ya Netrock 121212 0000 area 0 Netrock 2323232 0000 area Udah ada notifikasi Cukup begini aja Kalau di R2 Selanjutnya kita lanjut di R3 Config nya ini memang agak panjang Kayak tadi lama Dengasih loopback nya teman teman Oke lanjut kita di R3 Router OSPF3 Netrock nya tadi Router ID nya dulu ya Router ID 3333 Netrock nya 3333 0000 area Kita bisa lihat di buku ini area berapa Area 1 dia masangnya Oke network 232323 0000 Ini kita pakai 255 aja Area 1 Ini bisa pakai 0000 bisa pakai 00255 ya Disini Kita hapus aja deh Nah 0 Netrock 232323 2 0000 area 1 Netrock 23 2323 2 0000 255 area 1 Oke 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 0 Netrock 12 12 12 12 2 0000 Area 0 Netrock 12 12 12 2 2 0000 255 Area 0 Oke Oke Setelah itu kita lihat di R3 Jika sudah teman-teman Nah kita cek di R3 nih ya Do show IP root Do show IP root OSPF Nah Bentar kita cek Dulu Di R1 nya Do show IP root OSPF Bentar nih Saya belum muncul teman-teman Apakah ada yang salah ya Do show IP root Nah Sudah muncul ya Kita bisa lihat disini Ada E2 Ya Nah mungkin Tadi Do show IP root OSPF Dia Sedang itu dulu lah Biasa lah Namanya jaringan kan Dia gak bisa langsung Ujuk-ujuk Nyambung Perlu proses Oke Jaringan seperti manusia Juga perlu proses Oke Nah kita bisa lihat disini Teman-teman Sudah Ada E2 Apa maksud dari E2 ini Kita bisa lihat dari keterangannya Ada disini teman-teman E2 ini Ini E1 Nah E2 ini adalah OSPF eksternal Nah 2 OSPF eksternal 2 Tipe 2 Nah Tipe LSA nya Tipe 2 Nah ini kita bisa lihat disini Area 1 Nih Oh ya bisa juga di cek disini teman-teman Do show IP OSPF Data Seket aja Oh gak bisa Do show IP OSPF Oh OSPD Aduh Database Nah Nah disini saya juga udah dicatatan teman-teman Bentar Kita buka dulu Nah Ini yang dimaksud LSA ya Jadi LSA ini ada 5 tipe Kita bisa lihat disini OSPF Router With ID 333 Nah ini Press ID nya ya Tadi saya lupa Bukan ini Bukan apa S number Tapi press ID Lupa saya Aduh Nah disini ada LSA tipe 1 Nah disini LSA tipe 1 Fungsinya untuk apa Untuk Memberitahu Yang area 1 Nah kita bisa lihat disini Ada gak Nah ini ada Macam-macamnya nih teman-teman Nah untuk LSA 1 Memberitahu yang area 1 LSA tipe 2 Untuk mengetahui Router Ini router ya DR Ini sebenarnya Kalau database ini sih Bisa dibilang juga Kalau kita bisa Ngebacanya Bisa cara Ngebacanya teman-teman Ini gampang Ya Oke Jadi fungsinya Kalau untuk Database ini Teman-teman Cara mau melihat LSA tipe nya itu Tipe 1 Tipe 2 Atau 3 4 Atau 5 Ya Karena sampai 5 LSA ini Paket LSA Jadi sebenarnya Kalau Dushua IP Route OSPF nya juga Sudah cukup Teman-teman Gak usah pakai Dushua IP OSPF Database Karena dia akan Mengeluarkan seluruh Database OSPF nya Ya Kalau kita Config Dushua IP OSPF Database Kita ingin melihat seluruh Database OSPF nya Oke Mungkin itu dulu Video dari saya Mengenai OSPF Standar Bentar Kita buka OSPF standar Jangan lupa Di like Di subscribe Dan di komen Jika teman-teman Masih dingung Mengenai Sebab ini Jangan lupa juga Di share ke teman-teman lain Biar videonya Lebih bermanfaat Akhir kata Dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa